Aku akan menemukan kimchi sekarang di habis di salon, habis di-grooming soalnya bukan cuma manusia yang perlu di-grooming anjing kita juga harus disaing dan aku akan pulang aku akan memasak untuk Yumi dan tim soalnya kita lagi flu guys ini lagi changing weather lagi hujan-hujana jadi Mariana dan kalian stay safe minum meds, minum vitamin listen to your brothers stay in school where the only job I do today is pick up kimchi lihat lumus banget nih jadi kita udah pick up kimmy hmm bau tapi enak sekarang katanya mereka kamu bagus dan antem disana pasrah itu yang kita suka sama kamu ya tapi kalo udah disini dia belinda and so we're gonna go home now and we'll see you at home jangan jangan it's time to deal the joker mar mar what's up mar mar masak apa for dinner oh i wanna see chicken soup hmm chicken soup chicken soup chicken soup kenapa masaknya chicken soup because we have the flu masaknya gimana yang jelasin masaknya put celery, carrot, and spring onion into a pan pakai olive oil terus kamu masukin kaldu ayam kalau gak ayam yang pakai tulang terus kamu masukin kentang kamu masukin makaroni oh ini ada makaroninya oh ini kayak grandma soup yang kitchen itu ya yeay nice idea good job yeay kemarin tuh tembong gasnya abis jadi kini kayak banyak banget mesen makanan dari luar but then udah lagi tembong gasnya udah dateng jadi balik lagi lah terus ini maria gabriela masak maria gabriela masak what's that for? lemon ada yang suka lemon gak sih? yuh jangan itu emahnya kandung nanti yummy and usually when this kind of shade happens gue akan nonton nah ini juga salah satu fenomena yang sering terjadi hi jadi ini adalah manager gue di perindustrian pertalenan jadi kalo misalnya banyak yang main kayak film apa nextnya projectnya apa nah tanya ke dia dia kewajibannya untuk bertanya adalah ke dia kalo dia emang yummyman film juga bisa saya ikutin promo ikutin promo ikutin promo bajiin ikutin promo ya gue astahfirullahaladzim bisa ya ini perasaan aku doang apa kita nge-rekamnya dalam enggak disini kayak bioskop iya kan kesalahan karena yang megang adalah saya jadi kayak kegoblokan maaf ya guys kalo dari tadi scene-scene ini semuanya sinematik oh bisa-bisa-bisa mas Amartin scene ini sinematik ya editinya karena aku salah format mas Pop ngerekamnya aku ngerekamnya salah format jadi kayak di bioskop aku kayaknya dari tadi juga kayak gitu ya iya makanya yaudahlah ya bilang gak apa-apa gak apa-apa nice jadi sinematik jadi kita akan sinematik di tempat-tempat ya kayak rumah ini udah macam kayak rongsokan karni banget barang iya 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 jadi ini lagi bikin sambal because that's the one thing i cannot cook aku sambal dia seluruh iya 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 jadi seharusnya ini kan pake blender gitu ya biar mempermudah kehidupan tapi secara mager aja sih mulutnya blendernya jadi kita memotong sendiri dengan segala kesabaran dan lebih enak aja gitu gak tau sih gue lebih suka kalo dipotong sendiri daripada pake blender entah kenapa saka juga luah diambil nih pake sambal belum jadi sambalnya sabar belum jadi sambalnya sabar luar jari sambalnya sabar parah komen t groupe paken kep her nah pake pot m Kayaknya aku mau nikah deh Asing banget kayaknya tadi tempatnya Eksosnya mau tinggal enggak? Enggak Biar semuanya merasakan yang kurasakan Tidak, aku mau makan Buat bocah-bocah sambal ya? Situ duduk makan Ada kerupuk kita Di kulkas itu juga ada Di sini justru banyak makan Tapi kita juga gak pernah makan Gak ada kerupuk sih, cuma ada ini Ada kerupuk maici mau kalau? Cuma ada ini Kerupuk-kerupukan juga Kayaknya 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 Kamu mau ngasih? 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 Ini aneh rasanya Kayak encing baki kacang Enggak aneh, cuma kacang aja Ini aneh, karena aku belum pernah Coba Jadi untuk aku aneh Biasanya itu yang direbus gak sih? Kacang rebus kan? Kalau kacang rebus aku suka Yang ada kayak tiga di dalam itu kan Kalau itu aku suka Aku sering Aku sendiri gak terlalu suka sih 6 out of 10 for me Aku bukan orang-orang supa Aku gak suka supa Jadi alasannya dia masak ini tuh Karena dia sering domelin Sama mamahnya Bahkan tuh gak boleh terlalu panas dalam Tapi mamahku juga kalau aku lagi sakit rawon Kalau dia lihat tuh aneh Sorry Tante Penny Bukan itu maksud aku Tapi kayak berbeda habitnya kita lanteng Mar help Ini banget sakit dikasih rakuan gitu Udah gue ingin jadi bingung ya Rate makanan di rumah Yumar 9 Oh iya? Terus Kok lo murah sih? Terus targa beneran Kok lo beneran suka? Suka Sambel lo apa lagi? Jualan yuk Walaupun sebenernya dia kekeringan ya sambelnya guys Gara-gara apinya ya? Mungkin gara-gara minyaknya gue kira abis Terus ternyata ada jadi gue kayak yaudah ya biar banyakkan minyaknya Kamu liat gue liat Gue kayaknya tempe tau Tempe orek-arik Oh iya guys kita dari tadi belum opening ya Jadi video kali ini tuh kita mau nge-vlog malam ini ngapain Gitu Udah guys itu openingnya Ya kan? Gitu Boleh ga bejat sama kameramen kita? Makan ya guys Kita baik ya? Kita vlogger baik Nih nih aku singkir Kita vlogger baik Kita bukan vlogger bejat ya Sini 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 Ayo ya ya Aku jadi popi nih Aku jadi tangannya popi Let's go Aku jadi tangannya popi Ayo popi Ayo popi Popi ambil makanan Popi liat lurus dong liat lurus Liat lurus ke depan Jadi ini jadi POV nya popi Let's go popi Popi mau pake nasi ga popi? Aku mulai bingung lu kan konsep ini Ya atau tidak? Ayo popi yuk Popi yuk Nah Oke Popi satu Dua Udah Udah Tiga Udah Gak dimakan dah teh Ini apaan? Dikit banget itu POV sana doang banyak Nah oke Popi udah Ini udah konsep apaan sih? Iya konsep apa sih? Bingung Jadi kita ada popi di rumah Yang selalu ada Hmm 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 Berat juga ya? Hahaha 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 Nggak gini Ya aku kayaknya berat juga ya Aku mau cuci muka dulu Sama ganti baju ke baju santai Karena ini gua kayak berasa masih Nci-nci Kalo misalnya kayak yang abis makeupen gini I will use ini Kanebo Enriched Off Cream Nah abis itu gua pake Bioderma Sibium H2O Sekarang kita cuci muka Jadi sabun cuci muka dan segala skincare gua tuh gua lagi ngikutin dokter Belinda Nah ini sabun cuci mukanya Buat buah yang kayak agak jerawatan Nah Done Ntar Ntar Tandu-tandu Yeay Gak ada residue makeup Nice Sekarang ayang mandi Terus ayang temen kalian lagi di luar ya Kamu udah pake skincare Kan itu yang dari tadi kita tungguin Oh Gih buruan mar Yuk Pake skincare ya guys Semua kali marahin ibu Buruan Ah muka udah keringnya kayak aspal Sama-sama wangir Sama-sama Ah Selamat datang ke rumahku Sebenernya gua itu aja sih Sebenernya gua itu aja sih Gak kayak Yumi kayak lima layer gitu Gak I'm a simple man Jadi Hidup kalian gimana? Saat Tidur ya Tidur ya Tidur ya Sini Kasih-kasih ke gua Kasih ke gua Kayaknya Enak deh Yuk Bangun ya Oh wow Refreshing Yuk main puzzle Yuk ambil puzzle-nya itu Puzzle-nya aku tadi mau ngambil Tapi kamunya Masih belum selesai-selesai Sampai seribu tahun Mar Rela Sama Matt-nya mana? Hmm? Sumpah dia duduk lagi dong Mager banget jadi orang Mar Buruan wah Ih Nek Soh Ribet banget sumpah Nih jelasin itu apa? Ini puzzle Yang ada monsternya Mirip Sini gak? Capek banget gua Mirip gak sih? Tidur 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 Aku bikin video ini Keren Kau serius Kau serius Kau bikinnya Kau bikinnya Kau bikinnya Kau bikinnya Kau bikinnya Kau kubanyakan gimmick Santai ya? Boleh gak? Bukan gimmick Kau berbanyakan ke kamera Kau berbagi Kau berbagi Kau berbagi Beritahu mereka Kenapa kau pilih Zozoville Karena aku suka Zozoville Mereka ada monsternya Apa lagi yang kau ingin saya katakan? Apa itu Zozoville? Aku gak tau Kenapa itu Zozoville? Kenapa tidak semua lain? Karena itu ada monsternya Dan itu lucu Apa lagi yang kau ingin saya katakan? Karena kamu Dodo Ada Kimi kamu gak boleh? Nanti kenal lu 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 Iya ada gambarnya Gambarnya yang mana kita ini Kita yang mana Gambarnya yang ini Gambarnya yang ini Oh iya bener juga Look at us Nice Look at us Kita gimana? Nice Look at us Nanti kenal lu Nanti kenal lu Nanti kenal lu Oh bener Oh bener Di pikiran aku tuh Aku mau satu koleksi ini Terus aku bikinin kayak Pajang-pajangan painting gitu So only these puzzles? I like all types of puzzles Aku kalo gambarnya jelek Aku gak akan bikin sih Oh bener Oh bener Oh bener Oh bener Mata gue udah mulai peris Ngeliatinnya Anjing Baru juga berapa menit Corners 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 Dia tuh kayak Classroom gitu Ini bukan Classroom Ini yang apa ya kamu Oh iya kamu yang Semuanya classroom Semuanya classroom Kamu yang classroom lab Enggak Emangnya Ini adalah Tadah Ini ada bukunya Lihat sampe bukunya tuh ada Gini Kalau Nifla itu Star Wars Landspeeder Itu jujur aku Impulse banget belinya sih Aku beli di PIM Pas Yumi lagi show Terus nunggu dia Aku bosen aku beli Iya kan? Iya Corners Sykes Paling sering tuh sebenernya yang nanyain Kita jarang update gak sih? Iya Iya kan? Jadi Lately itu Karena tuh sebenernya anak-anaknya Agak lumayan Rick With the life Either Lagi nongkrong sama temen-temen Terus kayak gak enak main HP Terus Kayak belakangan ini tuh kita lagi Ikutin kelas Falas Acting Basically Hmm Karena kita juga baru di industri ini Jadi Masih disarankan tuh Untuk kayak terus belajar lah Gitu intinya Nah Di kelas itu Basically Kayak lo di sekolah aja Kalau misalnya main HP terus Itu kayak Kesannya kurang menghargai gak sih? Kurang Gak fokus juga gak sih? Lebih ke ngapain kamu Bayar kelas kalau mau main HP? Hmm And one thing yang gue sadarin Sebenernya kita tuh lumayan lagi Transisi dari Modeling ke This new industry Buat kita ini juga baru Dan di industri ini Yang gue sadarin tuh kayak Orang-orang gak main HP? Hmm Jarang banget tuh orang-orang Kayak kalo misalnya Dimodeling banyak banget yang nge-story Misalnya kayak baru ketemunya tuh udah nge-story Nge-story Gitu Disini kayak dari beberapa kali gue shooting Dan Marala shooting juga Kayaknya jarang yang ngonten Gitu loh Dan sebagai pendatang baru Jadi itu semakin awkward Semakin tidak enak Iya Karena kayak udah anak baru Banyak gaya gitu loh Rasa yang ngerti gak sih? Jadinya karena kita anak baru tuh We are going to castings Ya? Yes Castings Kadang screen test Kadang ketemu director Misalnya kadang ketemu Kayak nongkrong aja sama Orang-orang dari PH Orang-orang yang belakang layar Terutama kayaknya gak terbiasa deh Untuk dipampangin di depan layar Jadi gak enak kita storyin? Iya Kayak banyak tuh yang gak comfortable Termasuk dalam tanggung jawab kita Adalah bonding juga kan Sama orang-orang yang disana Kayak entah casting director Entah directornya Maksudnya kalo kita yang gak punya attitude Orang juga bisa blacklist gitu loh Sama aja di semua bidang pekerjaan gak sih? Gitu That's why Kali ini juga kontennya lebih Lebih nge-vlog Lebih banyak cerita Mungkin biar kayak Kita bisa sharing dikit-dikit About How things have been going on In our life And also because Like this puzzle udah nganggur sebulan nih Jadi Where is that one corner? Oh my god Did you find it? No Sabar, tenang Sabar, tenang Jesus Christ Where are you hiding? Found it! Let's go We can start I'm a fucker Kita udah dapet banyak sidesnya gak sih? Aku udah capek nih Udah Lihat berapa banyak sides, man Kamu tuh bener-bener Kayak main sendiri gitu loh Ngajakin kenapa sih? I said let's start Kalo kita dapet peran utama Amin dah Amin Amin Like my dream role Ya Aku mau main sesuatu yang kayak Ya challenging untuk aku I have to dig deep on who I am To play it Yang kayak Ya pasti storynya menarik Tapi dalam karakternya juga Sangat berliar gitu juga Aku tuh dari dulu mau main psycho sih Tapi aku tau aku belum siap untuk gitu mental Kayaknya Ini yours? Itu mine Sorry It's why I've been looking for it Aku just took it for like a second Gw bisa ngebay deh Jadi kayak Soalnya lumayan mirip sih Terutama Di gue Yang gue rasain Karakter gue tuh Lumayan Gak commercial Di atas aja sih Kayak lebih beda gitu loh Gimana nih ngomongnya Gak se-commercial itu lah intinya Nah Alhasil Lebih susah dapet karakter yang pas Tapi kayak jadinya gue juga harus belajar lebih banyak Untuk kayak gimana caranya gak menjadi gue aja gitu Paham gak sih? Yumi mau main karakter yang bukan dia Intinya gitu Iya jadi gimana caranya gue menjadi Seseorang yang gak segua banget juga bisa Gua banget juga bisa gitu I think we're missing a lot of sides I do think so too Or probably Why do I feel like this is Itu ada side I haven't There You pass through it Ini Coba Did you take all the sides from there? Not yet Oh You've been starting so I left it Ini berapa pieces? A thousand Jadi disini kan Ini This one I think so Gak apa-apa ini kamu coba nyambungin sama koroner bawah kamu aja Pernah Bersambung sama Modeling gak? Jemi kuandi? Hmm? Aku bukan ngerasa bored Kali ya Gua lebih ngerasa Modeling was in my life Jadi kayak semakin banyak hal-hal yang gue tau di dalam dunia modeling Dan banyak yang kayak Mengarahkan gue malah kayak ya udah cobain industri lain gitu-gitu Tapi emang ini salah satu tujuannya gua pas awal modeling sih Gua tau setelah kayak Dream My dream was to go through Asia's next up model kan Tapi kayak setelah tiba-tiba ada INTM dan kita ngelewatin itu Gua mikirnya yaudah nextnya apa nih? Nextnya emang gua plan itu ke film Jadi kalo jenuh sama modeling sebenernya engga Gua udah kayak belajar untuk Enjoy modelingnya Enjoy bro Yes Enjoy ini kok salah ya? Tuh Ngasih ada yang kurung kali ini Iya tapi ini tinggal satu Tapi doesn't fit ben Engga itu dua Satu Oh dua ya? Hmm hmm I'm bored of modeling Mungkin kadang-kadang itu dari dulu emang bukan passion aku ya Bisa dibilang kayak ini apaan Ini pekerjaan yang aku Seneng to be in for the rest of my life ya engga Juga ga akan bisa sih By the age of 30 juga kebanyakan harus retire juga sih Dan mungkin gara-gara aku masuk modeling terus langsung ke INTM Jadi kayak persepsi aku as a model itu udah beda Dari model-model yang Bener-bener mulai dari 14 tahun Terus mereka build their image gitu Di modeling itu Ya aku udah beda kan Tapi aku grateful Soalnya itu kan aku mulainya disitu ya INTM itu banyak membuka jalan sumi Menurut gue ya Untuk kayak lu kenalan dengan orang-orang yang mungkin awalnya ga bakal mungkin mau kenalan sama lu Kerjasama sama mungkin orang yang awalnya ga mau kerjasama sama lu Itu jadinya ada peluang gitu loh Kayak itu membuka pintu lu di industri ini lah Karena awalnya di modeling kan cuman kayak ya udah yang tau paling kan orang-orang industri fashion gitu Temen-temennya juga paling anak-anaknya yang model-model gitu Kayak lu baru mulai kenalan-kenalan nih sama orang banyak dari industri lain Sebagai content creator Ketemu orang-orang yang kayak mungkin artis atau apa Itu tuh kayak banyak baru kenalan juga setelah itu kan Selain itu positifnya mungkin dengan manners Untuk syutingan Karena models itu sebenernya jarang untuk kayak syuting yang berjangka panjang Biasanya paling kayak sehari putus atau mentok-mentok seminggu lah non-stop gitu Di INTM tuh kita banyak belajar untuk kayak Oh ternyata syuting panjang tuh gini Oh ternyata syuting buat TV tuh gini Oh ternyata orang-orang TV tuh kayak gini sistem kerjanya Honestly INTM grew me up Handling my emotions kalo capek Jadi gimana caranya kayak Gue baru tidur 2 jam tapi gue harus syuting Jadi ya mau ga mau Masih harus Ibaratnya kerja gitu So it grew me up in that sense Ya it grew me up in that sense I guess Kalo minusnya buat aku mungkin kayak Itu exposure yang lumayan cepet Dan gimana pun pasti ada faktor Shocking sodanya Minimal-minimal banget Karena kayak Basically Di mata kalian mungkin kan ini eskala sih dalam 3 bulan Tapi di mata kitanya tuh ini kayak terjadi dalam semalam gitu Tiba-tiba suatu hari gue pulang dan kok followers gue banyak Tiba-tiba banyak yang nyariin Tiba-tiba gue harus update terus Kayak gue pikir syutingnya cuma selama 3 bulan itu ternyata berlanjut sampe kita keluar Mungkin rasanya seperti itu pada awalnya Kalo kalian tau tuh kayak kita di dalam tuh kita ga mikirin Di luar Di luar Kita ga tau apa-apa tentang luar Iya kita ga tau apa-apa tentang luar Jadi kita cuman Fokus Yaudah besok kita mau ngapain ya Aduh takut dia lima besok gitu Atau besok mini challenge-nya apa ya Jadi Pas keluar Apalagi untuk aku ya Aku tuh orangnya My Instagram was private Aku cuma ada seribu followers gitu Itu temen-temen aku Yang di OC sama di sini Sama keluarga aku Terus pas aku keluar tiba-tiba Banyak banget And I'm very grateful for that support Tapi kayak ya shock aja Aku ga kebiasaan story Ga kebiasaan apa-apa Aku orangnya ansos Ada yang ilang ga ya? I give up on this I'm doing this Huh? Passion aku nulis Sama jujur Acting adalah salah satu passion aku dari dulu Gue tipe manusia yang diajarin sama nyokap untuk kayak Love what you do Do what you love Versi lebih ke love what you do gitu loh Jadi kayak ada peluang apa Itu yang lo lebih belajar untuk kayak sukai Jadi kayak Ya udah Lo jalanin Dan lo belajar untuk mencintai itu gitu Nah aku oppositenya Yumi ya Aku akan kejar passion aku Aku gapapa Gak anjir melintir gitu Yang penting aku kejain passion aku My dad also taught me to like the whole love what you do Tapi beda Kalo mamanya Yumi kan kayak Apapun yang kamu kerjain kamu Ya love it aja Soalnya kamu lagi kerjain kan You're doing it anyways Kalo my dad's like You find something you love Kejar Tapi siap-siap bokeh aja Kalo kamu ga sukses Tapi kalo kamu emang suka disitu Ya kejar terus Sampai kamu ga bokeh gitu Wow 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 Found it Kita harusnya nih ngeliat ukuran ini Gak Gak 49 x 68 cm Ini mana? I have no idea Why is it when we're making puzzle Matanya perih Menurut gue lebih perih mata main puzzle Daripada main Valorant Oh my You know what puzzle should you do? Sidesnya sama dalemnya tuh dipisah gitu So blind That's the point gak sih? Aku suka mengkoleksi kacamata guys Baju gitu Sepatu Okay Okay Aku kena keliatan Dia tuh banyak koleksi mainan sih Paling bener udah Kalo mainan sih? Iya Dia tuh lebih banyak koleksi Kalo Marala tuh kayaknya banyak mainan deh Dia suka beli benda-benda yang gak penting gak jelas gitu loh That sounds very judgemental That was very judgemental It's okay I'm not saying it's wrong Hmm tapi kayak It is Not for any kind of use in life But it's cute You don't touch them after you buy them I touch it Uh huh Guys Sidesnya udah jadi Cepet juga Mar Mata aku perih banget Mar Tuh 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 Like that? Nice Nice Oh no 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 That's wrong There 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 this one This one Nice But like not this That's still wrong Give me the greens I don't have greens So many greens Sorry My god Mar My eyes are burning You didn't even give me blues I'm looking for the blues You didn't give me one I gave you like five of them I gave you one I gave you one Come and look for your parts I'll look for my parts there The one I gave you You left you Throw it away I didn't throw it away I just tired of it I'm dying Mar tuh kebanyakan bercanda guys Malah justru Kaynya Terkadang tuh yang bikin gue emosi Kayak Dia tuh terlalu banyak bercanda Sampai kayak misalnya Orang lagi curhat aja tuh Dia masih tetap bercanda Kau tuh terlalu serius aja sih Ya iyalah kalo orang curhat Masa orang udah bercandain Sampai Kayak dia bisa kayak Orang lagi depresi gitu kan Terus dia bercandain aja gitu Itu menurut gue kayak Lu bisa gak sih Gak over the limit Gitu loh Kayak You need to understand times To make jokes Gitu Nah itu Itu Yang kadang-kadang gue suka kesel Terus dia gak pernah merasa bersalah Dengan itu Jadi kayak gue Males banget Ehh Ehh You mean aja sih You mean serius aja Jadi orang Sama Kalo aku bilang Aku gak suka sesuatu Dia akan lakuin terus Apa? Apa? Aku gak suka kayak Apa? So I have a thing That triggers me Yang kayak When someone does something With their lips Misalnya aku bilang ke dia Itu kayak Itu gak enak That makes me feel By the way guys Yang dia bilang kayak Gue lakukan terus tuh Kayak Dalam lima bulan sekali Gitu Pas gue udah gede sih Mungkin baru gue ngerasain kayak Oh Meskipun ini mungkin bercandaan doang Buat kita Tapi buat coachnya Let's say Itu hal yang serius buat dia Dan kalo misalnya gue bercandain Kan gue gak menghargai dianya Gitu Jadi kayak gue ngelakuin aja Dengan serius dan sepenuh hati Pada saat gue melakukan Gitu Sama dengan kayak pas gue kerja Atau apapun Ya udah serius aja gitu Ngerjainnya Kayaknya Hari ini kita udah banyak Ngobrol Kita sudahi dulu Sembari kita menyelesaikan puzzle ini And we'll see you on the next video Mudah-mudahan nanti Pada saat kita bikin video selanjutnya Ini udah selesai Amen Nah ini Konten yang kalian minta-minta Banyak ngobrolnya Jadi jangan lupa subscribe Like, comment, share Turn off post notification Do all that And we'll see you on the next video Lancar banget kalo coachingan kayaknya Gercup sama kalo coachingan Ini rendu suruh udah Slow motion It's time to deal The Joker